Intro Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman apa kabar? Gimana puasanya? Semoga lancar Seneng banget hari ini siap-siap kedatangan teman saya yang spesial Yang datang bertemu ke rumah Abi Ketemu sama Abi ada Afgan Chahreza Hai Afgan Halo Abi Halo Marena Assalamualaikum Terima kasih banyak udah mampir Iya sama-sama Ke rumah Abi Kita mau ngajak Afgan ngobrol-ngobrol Bi Mengajak sambil membelajar sama Abi Kita berdoa membelajar Kita saling ajar-mengajar Saling belajar Ajar-mengajar aku Aku belajar aja deh Banyak yang anda ketahui yang saya tidak tahu Jadi hidup itu ajar-mengajar Semua murid, semua guru Itu tagline-nya selalu tuh Semua murid, semua guru Sama sopir pun saya banyak belajar Jadi kita saling belajar hari ini Hidup itu saling Kaling belajar Kaling belajar Setuju Setuju ya Hari ini spesifiknya kita mau bahas soal Bagaimana kita puasa di bulan Ramadan Dan pengendalian diri Rasanya kalau Puasa itu kan orang Oh harus mengendalikan nafsu Harus mengendalikan banyak hal gitu Tapi pengendalian diri itu sebetulnya Bagaimana cara yang paling pas untuk mengendalikan diri Apalagi katanya kalau bulan Ramadan Walaupun setannya banyak dikunci kakinya gitu ya Tapi katanya kan bulan Ramadan tuh Setan banyak yang dikunci Tapi rasa-rasanya godaan tuh tetep aja banyak gitu Jadi mau ke Afgan dulu Pengalaman puasa Praktik berpuasa Selama ini Biasanya kalau Ramadan Sengaja milih mengurangi aktivitas Atau Rutinitas seperti biasa Selama ini Lebih Aku sengaja memilih lebih mengurangi sih Karena biar lebih fokus juga Jadi ya Biasanya kalau Ramadan Lebih banyak sama keluarga sih Karena sekarang aku udah tinggal sendiri Jadi biasanya pas Ramadan Sempet-sempetin buka puasa Di rumah mama Sahur Kayak lebih ke tradisi Masa kecil dihidupkan lagi gitu Selama Ramadan Kayak sama kayak kita Hari pertama Hari pertama Ramadan Pasti semua kumpul disini nih kan Kumpul rumah Abi untuk buka puasa bareng Sebenarnya ya Kalau kita mau lebih tepat Kita mengurangi Aktivitas Yang selama ini banyak kita lakukan Tetapi Itu diimbangi Dengan penambahan Aktivitas Yang selama ini kurang Jadi karena kalau tidak Wartinya tidak ada aktivitas Jadi dikompensasikannya Dengan hal-hal yang selama ini kurang Yang selama ini kurang Kurang belajar agama Kurang Apa namanya Katakanlah Berkunjung ke rumah orang tua Kita aktifitas itu Penyimbang jadinya ya Penyimbang Pengalaman Ramadan selama ini Yang Setelah tinggal sendiri gitu ya Itu pasti beda ya kan Kalau Ramadan dengan rumah keluarga Dengan sendiri Jadi lebih susah bangun sahurnya Atau gimana sih? Lebih Jadi gitu Jadi harus nyiapin sahur sendiri Beli Buat orang Rumah juga Terus Buka puasa juga nyiapin sendiri Biasanya udah nyiapin semua kan Kalau di rumah Paling lebih kayak gitu Kangen sama keluarganya Lebih terasa sih Pas bulan Ramadan itu Iya Tapi jadi ya Seperti Kalau misalnya sendiri Pengandalian dirinya Aku ngerasa lebih Lebih Fokus aja sih Dan niatnya juga lebih Terasa gitu Apa yang mau dicapai Di bulan Ramadan ini Selalu bikin target Selalu berusaha untuk Bulan Ramadan Apa tahun ini Akan apa gitu Selalu ada Aku lebih kayak Buat diri aku sih Aku pengen keluar Selesai bulan Ramadan ini Aku jadi manusia yang lebih baik lagi Pastinya Yang bisa lebih Aku ngerasa pengendalian diri Itu lebih kayak ke Mindfulness gitu Lakukan segala sesuatu Dengan mindful Kita berbicara Mindful Biasanya mungkin Lebih kayak Ceplos-ceplos Di bulan puasa Lebih mindful nih Gue lagi puasa Atau enggak Lagi Melakukan segala hal Aku ngerasa itu Satu praktis yang Berguna banget Buat aku Biar lebih tenang Lebih damai Setelah Aku rasa gitu Pengendalian diri Orang-orang beda-beda Pemicunya Saya kira bagus Yang pertama dulu Untuk pengendalian itu Kita harus tahu Apa yang kita harus Kendalikan Dan untuk itu Kita harus melihat Diri kita Saya ini Selama ini Bagaimana Apa sudah benar Atau tidak Refleksi ya Refleksi harus ada Oh saya Tidak mengendalikan diri Dalam bidang ini Ini saya harus Kendalikan Jadi pengendalian diri itu Intinya yang pertama Pengetahuan tentang diri Kenal diri sendiri Kenal Anda harus kenal Saya beri contoh Kita katakanlah Mengemudi itu kan Mengendalikan Kendalikan disitu Anda harus kenal Ini yang Anda Mau kendalikan apa Mobil Binatang Harus kenal itu dulu Baru setelah itu Alat-alat Pengendaliannya itu Harus Anda kenal Oh saya harus Kendalikan ini Remnya Bagaimana remnya Belum atau tidak Kalau analogi manusia Jadi gimana Kalau dalam analogi manusia Anda tadi bilang Saya biasa baca Lantas demi timbul Kesal Baca ini Atau apa segala Atau katakanlah yang umum Menganggur ya Kirim Hoak Ya ngirim whatsapp Whatsapp Ya kan Kendalikan diri Oh ini bahaya nih Saya paling tidak Tidak boleh menanggapi ini Saya tidak mau baca ini Itu namanya Mengendalikan diri Jadi kita ketahui Apa yang akan kita capai Dan kita ketahui Bagaimana kita menggunakan Daya kita Alat pengendalian itu Sesuai dengan cara yang sebenarnya Jadi kalau mobil Harus tahu Kopling apa Kalau tidak tahu Bagaimana bisa mengendalikan Dan harus tahu tujuan Bagaimana mau mengendalikan kendaraan Kalau tidak tahu tujuannya kemana Harus tahu bahaya yang ada di sekeliling Oh saya mengendalikan Oh disitu ada bahaya Itu pengendalian diri Jadi intinya yang pertama Kenali diri Kenali alat-alat Anda Yang ingin Anda gunakan Untuk mengendalikan diri Apa yang paling penting Kenali nafsu Anda Anda ini nafsunya apa Oh Nana kalau melihat itu Beli barang Setelah mau beli Jadi kendalikan diri Tidak boleh melihat Kalau itu ya Ada orang tua mungkin Tidak perlu mengendalikan Nafsu berakhinya Ya toh Karena sudah berkurang Sudah berkurang Sudah tidak ada Tapi kalau anak muda Anak muda Boleh jadi Nafsunya masih mau Melakukan pelanggaran Pelanggaran menyangkut Kendalikan itu Nah Disini Yang perlu dikenal Nafsu Nafsunya apa Nafsunya apa Dan kenal Kelemahannya Kenal juga Kekuatannya Nafsu itu Tidak pernah puas Tidak pernah puas Anda kasih ini Dia mau lagi Dia kasih ini Tidak pernah puas Tidak pernah cukup Dan Bedanya dengan setan Setan itu Yang penting Anda Rugi Kalau tidak rugi Tidak untung Sehingga dia bisa mundur Oh dikoda oleh setan Begini Anda bertahan Dia mundur Selangkah Dia mundur Tapi kalau nafsu Tidak Nafsu seperti Anak kecil Kalau Anda menjanjikan Dia sesuatu Walaupun mau diganti Dengan yang lain Yang lebih baik Dia tidak mau Ini perlu dikendalikan Bagaimana Mengendalikannya Lantas timbul Cara Yang pertama Lakukan negosiasi Dengan dia Jadi kalau Nafsunya dengan diri sendiri Kita bernegosiasi Dengan diri Kita Bagaimana Misalnya Sekarang ya Kita mau puasa Kita Puasa ini Katakanlah Mau menyelesaikan Satu buku Atau mau baca Quran Katakanlah Satu jus Bagaimana nafsu Kamu setuju atau tidak Dia pasti minta kurang Kita bernegosiasi Sampai akhirnya Kita kena Oke deh Saya akan baca Kita sepakat ya Baca 50 ayat Jadi sepakatan Setelah itu Lihat Kita kemarin Sepakat 50 ayat Sekarang kok Tinggal sekian Masih kurang Hukum Itu nafsu Dengan cara? Dengan cara Bebani dia Dengan sesuatu yang lebih berat Sehingga dia tunduk Tapi harus kuat Dengan Hukumnya Itu 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 introspeksi Begitu Jadi jangan Sudah kalah Oke Dibiarin deh Gak apa-apa Gak Karena napsu itu Tadi saya katakan Seperti anak kecil Itu juga dilukiskan Seperti anak yang masih Menyusu pada ibunya Dia terus akan Menyusu Kecuali Kalau ibunya bercekat Tidak boleh Disapi Disapi Tidak boleh Disapi Dia merontah Tapi merontahnya hanya sebentar Setelah itu Bisa dikenalikan Begitulah Mengendalikan napsu Jadi harus ada Kekuatan Batin Untuk Mengendalikan Setelah mengenal dia Oh ini kelemahannya disini Dan Setelah itu Terjadi Kesepakatan Kesepakatan itu Yang kita laksanakan Kemudian Dari saat ke saat Kalau dia sudah terbiasa Dengan ini Kita tingkatkan Oh sudah terbiasa Hari ini 30 Ayat Besok Oke deh 30 Lusa Harus tingkatkan Demikas seterusnya Sehingga terjadi pengendalian Jadi kunci pengendalian diri Pertama Mengenali diri sendiri Mengenali diri sendiri Mengenali itu Kalau tidak kenal Bagaimana Bagaimana Kalau anda tidak kenal Bagaimana Mobil Bagaimana Ini mau dikendalikan Anda harus kenal Dan terkadang yang sulit itu sih Mengenali diri sendiri Iya Jadi kita tuh Paling gampang tuh Komentar menilai orang lain Tapi kalau Waktunya kita refleksi Karena itu kan Sebetulnya butuh kekuatan tuh Melihat apa kekurangan Kemudian memikirkan Dan sebagainya Itu Gak semudah itu sih Banyak yang gak tau malah justru ya Iya kan Banyak yang gak tau Betul Banyak yang gak mengenal dirinya Banyak Dia gak mengenal nafsu Dia kira baik-baik aja Padahal sebenarnya Itu dilukiskan Seperti menggaruk borok Makin digaruk Makin enak Tapi infeksi Karena dia gak tau Dia tidak tau Bahwa akibatnya Karena dia pikir Pain-pain aja gitu Harus mengenal Harus tau Pengetahuan itu lahir Banyak membaca Banyak bergaul Dengan teman-teman yang baik Sebagainya Sehingga kita tidak Terseret Iya terseret Itu pengendalian diri Selama ini aku merasa Sudah mengenal diri sendiri Atau proses mencapai itu Wah ini kayak Aku ngerasa Iya makanya aku bilang Aku juga Ini proses mengenali diri Ini udah Umur segini Ternyata Gak mudah juga gitu Yang harus terus digali Digali-digali lagi Karena kadang-kadang Kita terlalu nyaman Menjani hidup Kita pikir Oh gue udah kenal nih Amin diri gue Udah oke Sih hidup gue fine-fine Who are you? Bingung jawabnya Kenal diri Kenal Kekuatan kita Kita punya kekuatan Yang luar biasa Tapi kita punya kelemahan Bagaimana kita menggunakan Kekuatan kita Untuk menguatkan Atau menghindarkan Kelemahan kita Itu yang mengendalikan diri Dan momen Ramadan ini Ini momen yang Yang pas untuk itu Pas untuk itu Karena Yang pertama Lingkungan kita bisa mendukung Iya Iya Penting itu juga Lingkungan kita mendukung Malam orang Tarwe Situasi Ini Kumpul keluarga TV Semuanya Semuanya mendukung Semuanya mendukung Itu kita harus memanfaatkan Terjadi pengendalian diri Itu katanya Ada yang dinamai Pengendali Ada Atau kita katakan Raja Raja itu siapa? Raja itu adalah Penguasa Yang dapat Mengendalikan Tentaranya Dan dapat Mensejahterakan Rakyatnya Kan begitu Pemerintah begitu Setiap orang Bisa menjadi raja Untuk dirinya Dengan jalan Mengendalikan Tentaranya Mensejahterakan Rakyatnya Berkuasa Di wilayahnya Di wilayahnya Wilayah kita itu diri kita Anda harus kuasai Tentara Anda Harus tunduk pada Anda Tentara Anda itu Pikiran Nafsu Harus tunduk pada Anda Kalau tidak tunduk Anda bukan penguasa Anda bukan pengendali Kita bukan raja Atas diri kita Dikendalikan oleh Kita dikendalikan Tentara nya Baru Rakyatnya harus Sejahtera Rakyat kita itu Panca indera kita Mata Anda harus Sejahtera Tangan Anda harus Sejahtera Itulah orang Pengendali Itulah raja Mensejahterakan mata Mensejahterakan panca indera Lalu wacara apa? Yang pertama Setiap malam Ditetesi Obat mata Itu Sejahtera Dari sisi Fisik Jadi kita rawat Tapi Melihat barang yang buruk Itu merusak mata Yang buruk Merusak mata Mending melihatnya Yang baik-baik aja Mensejahterakan lidah Ucapkan yang baik-baik aja Jangan ucapkan yang buruk Itu Sejahtera lidah Demikian seterusnya Kaki sejahtera Berjalan di tempat yang Wajar Maka Maka Setelah Dan itu Yang mengendalikan Sebenarnya Bisa jadi Fikiran Anda Kalau fikiran Anda kotor Kaki Anda mengarah Kepada yang kotor Ya kan? Kalau hati Anda bersih Kaki Anda mengarah Kepada yang bersih Jadi kendalikan dulu ini Kalau Anda bisa mengendalikan Kerajaan Anda Yaitu fikiran Dan hati Anda Miscaya Sejahtera Rakyat Rakyat Itu analoginya Tapi gak semudah itu Mengendalikan hati Kan gampang banget Kita tiba-tiba Misikan-misikan Apa itu tuh Sebenarnya Sulitnya itu pertama kali Pertama kali Orang naik kuda Belum kenal kudanya Terepot mengendalikan Tapi setelah mengenal Prosesnya Mudah Kita diberi kemudahan Oleh Tuhan Kalau kita mau Ada dijanjikan Allah itu? Oh iya Dimana ada kemauan Disitu ada jalan Tiba-tiba lagi ke niatnya Niat harus Iya Niat harus Karena itu di bulan Ramadhan Ada niat Niat itu fungsinya Yang pertama Menanamkan tekad Di dalam hati Untuk melakukan yang baik Menanamkan tekad Di dalam hati Kenapa harus Setiap malam Harus ada niat Menanamkan Melakukan introspeksi Kemarin saya puasa Saya janji Mau baca 10 ayat Tidak saya baca Sekarang saya niat Besok Harus 10 Kemarin Saya melakukan Kegiatan ini Ada kekeliruan Besok Saya mau puasa Lebih baik dari ini Jadi Ada kompensasi Setiap malam Niat itu harus Dilafalkan Tidak harus Dilafalkan Tapi yang penting Ditanamkan Yang penting ada Di dalam hati Niat tidak harus Dilafalkan Tetapi niat itu Adalah tekad Untuk melakukan Sesuatu Tergantung Anda Niatnya mau Melakukan apa Kalau niat Kuat Kemauan Wujud Dan langkah Wujud Tapi kalau cuma Tidak ada niat Surabaya Tapi tekadnya Tidak kuat Tidak jadi Tapi Kita Hari-hari Biasa Mungkin bangunnya Sebelum subuh 15 menit Ya kan Tapi kalau puasa Kok bisa bangun Jam 3 Anda bisa Siapkan makan Apa Niat Tekadnya Kuat Kalau tidak kuat Biarin saja Dia capek Bangun Tekad Tidak kuat Jadi Segara persoalan Itu dimulai Dari niat Dalam arti Tekad yang kuat Dari Apapun yang kita Apapun Pengendalian diri Juga begitu Harus ada Tekad Tapi Tapi secara Kalau kita bicara Ramadhan gitu ya Momen Ramadhan Momen pengendalian diri Sampai sejauh mana Kita bisa mengukur diri Sampai sejauh mana Misalnya kita tahu Bahwa Memang ini batasan Yang bisa kita lakukan Untuk mengukur diri Atau Bagaimana cara kita Melihat Progres dan pencapaian kita Di bulan Ramadhan Ada kemajuan Dibanding kemarin Atau tidak Ya Tuhan Dan Agama itu Tidak memaksakan Sesuatu yang Di luar kemampuan Lihat kemampuan Anda Sampai dimana Lakukan Kurang-kurang sedikit Itu di toleransi Tuhan Jangan berkata Bahwa Saya harus Perfect Ada masa bercanda Ada masa bernyanyi Ada masa Itu ada Ada ungkapan Setiap orang Hendaknya mempunyai Waktu-waktu Ada waktu Masing-masing ada waktunya Masing-masing ada waktunya Ada waktu Untuk Belajar Belajar Ada waktu Untuk bercanda Ada waktu Untuk cari duit Ya kan Ada waktu Untuk rekreasi Karena kita hidup Di dunia Tuhan menyiapkan Ini semuanya Untuk kita nikmati Dalam batas Yang dibenarkan Tuhan Jadi jangan tergelam Mau shalat Terus Tapi gak ada waktu Buat yang lain Ada waktu Buat yang lain Seseorang Selama tidak Terkalahkan oleh nafsunya Akan mempunyai Waktu-waktu Ada waktu Untuk dia berfikir Tentang alam raya Belajar Ada waktu Untuk dia Berdialog Dengan Tuhan Shalat Lo'ab Harus ada waktu Ada waktu Untuk dia siapkan Mencari nafkah Untuk kebutuhan dirinya Dan keluarganya Ada waktu Untuk bercanda Dan rekreasi Menenangkan Ada Tapi Jangan tenggelam Dalam berdoa Sehingga tidak kerja Jangan tenggelam Dalam kerja Sehingga tidak ada canda Perlu ada canda Jadi Pengaturan itu Perlu Itu artinya Waktu Waktu itu Adalah Masa Anda Memulai Dan mengakhiri Pekerjaan Ada waktunya canda Ada waktu Memulainya Ada waktu Harus berakhir Jangan seharian Jangan seneng doang Pembatasan itu Pembatasan itu Waktu gitu Ada waktunya Tapi kan Manusia ya pasti ada nafsunya kan Ya Nafsu Tidak boleh dibunuh Kita butuhkan nafsu Kalau tidak ada nafsu Kita tidak makan Kalau tidak ada nafsu Kita tidak marah Melihat sesuatu yang buruk Kalau tidak ada nafsu Tidak ada keturunan Tetapi kita harus kendalikan Ini kan pengendaliannya Jangan terus makan Tidak ada hentinya Ini Tidak Kendalikan Jadi nafsu itu Tidak dibunuh Tapi Dikendalikan Kamu hanya boleh sampai disini Karena kalau lewat dari sini Sudah berbahaya buat kamu Saya ada sakit gula Dikendalikan Jangan makan gula Banyak-banyak Karena kalau tidak bahaya Saya yakin itu membahayakan Saya tidak mau Tapi ada hal lain Saya kapan ditanya di TV Kalau Apa namanya Saya hobi bola Nonton bola Kalau ada Pertandingan bola Real Madrid Lawan Barcelona Bangun nonton Atau bangun solat tahajud Bangun nonton Saya jawab Kemudian itu bisa digabung Tapi dia bilang Kau harus pilih apa Kemudian saya bangun nonton bola Saya hidup di dunia ini Diberi kesenangan Diberi izin Untuk menikmati hidup ini Ya kan kita diberi izin Pakai pakaian yang indah Atau jangan ampuh Jadi kita puaskan Napsu kita Dalam batas Yang dibenarkan agama Nah itu mengendalikan Berarti sesuai Porsinya Masing-masing gitu ya Tidak membunuh Tapi mengendalikan Tidak membunuh Tapi mengendalikan Ada cerita ini gak Bi Riwayat Nabi Kita paling seneng Kalau denger Bagaimana karena Nabi kan Manusia biasa Iya Dengan ahlak yang luar biasa Tapi ada tidak kisah Dimana memang Nabi Bahkan Nabi pun sulit Mengendalikan nafsunya Atau hampir tidak ada Itu kan dari latihan Dan mungkin tentu Ada bantuan Tuhan Kalau Nabi itu terpihara Tapi beliau juga marah Beliau juga cemburu Manusia Hanya beliau mampu Mengendalikan itu Jadi Kalau marah Itu Abi pernah bilang Kalau marah Jangan sampai terlihat Di air muka Bahwa Anda marah Kalau harus terlihat Jangan sampai terucap Oleh lidah Kalau harus pun mengucapkan Jangan sampai Yang melampaui batas Maki-maki Kalau harus pun Maki-maki Jangan sampai tangan Bergerak Jadi itu Amarah dikendalikan Pertama begitu marah Jangan sampai terlihat Di air muka Tahan Tapi tidak bisa Tidak terkendali Oke deh Biar kelihatan Muka Merah padang Kendalikan apa? Tidak Jangan sampai ngomong Kendalikan kan? Oh tidak bisa Seharus ngomong Oke ngomong Tapi jangan Maki Maki Oke Jangan tampar Itu semua Pengendalian Dengan tingkatan 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 Semakin tinggi Tingkatannya Semakin berhasil Seseorang Nabi itu Kalau marah Marah Tapi Orang tahu Marah Kalau ada diantara Dua alisnya Urap Jadi Menahan Amarah itu Sehingga Tidak terlihat Merah padang Tapi urat Itu yang nampak Di wajah Hanya sebatas itu Hanya sebatas itu Nabi Kalau marah Tapi dalam perang Marah Disitu dibutuhkan Dibutuhkan Sesuai porsinya Udah itu Pengendalian Seperti itu Dan sekali lagi Ramadan Waktu kita Untuk Belajar Itu adalah Pengendalian Nafsu Sehingga Tuntunannya Kalau ada yang Memaki kamu Ucapkanlah Saya sedang puas Nggak bisa nih Saya lagi puasa Habis puasa Nanti harus kita Habis puasa Tujuan depan Tetapi Puasa itu 30 hari Orang yang terbiasa Melakukan sesuatu Selama 30 hari Atau maksimal 40 hari Mengulangi-ulangi itu Dia akan terbiasa Terbiasa Jadi kebawa Kebawa Itu Tujuannya Itu sih Kebawa Jadi kalau kita dari awal Hari pertama Ramadan Sampai selesai Itu Diharapkan menjadi Pembiasaan Lihat saja makan Hari pertama Sulit Kita itu lapar Lama-lama Terbiasa Itu kebiasaan Itu pengendalian diri Pengendalian diri Oke Apakah ada lagi Mau ditanya Aku langsung healing Rasanya Terima kasih banyak Terima kasih Aku bahagia banyak banget Alhamdulillah Thank you Sudah datang ke rumah Abi Abi makasih ya Kita udah ngoperasi Saya juga senang Jangan hanya lihat Di TV Atau dengar suara Sekarang ketemu langsung Biasanya juga Nonton Abi di TV Sekarang bisa Dengar langsung Kayak wow Alhamdulillah Healing Insya Allah Mudah-mudahan Buat teman-teman Juga membawa manfaat Berbincangan siap-siap Sampai ketemu lagi Insya Allah Lancar terus puasanya Assalamualaikum Sampai ketemu